Sampai jumpa di video selanjutnya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat dalam kondisi pandemi corona. Dapur umum dibuka sejak pukul 8 pagi dan sudah ramai didatangi masyarakat sekitar maupun yang melintas kawasan tersebut. Nasi bungkus dimasak langsung oleh personel Polras Cimahi, diberlakukan sosial distancing dan physical distancing saat pembagian nasi kepada masyarakat dengan pengaturan jarak minimal 1 meter sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Warga setempat pun mengaku sangat terbantu dengan adanya dapur umum tersebut. Sangat membantu. Bu ini dengan kondisi pandemi corona, kondisi ekonomi utama ini rumah tangan, ya sangat kurang gitu Pak lah, akibat dari COVID gitu. Pekerjaan jadi penghasilan menurun gitu. Mudah-mudahan cepat berakhir Pak. Suami kerja, jadi kerja juga jam hari kerja dikurangin gitu. Kadang-kadang masak, kadang-kadang enggak. Bisa kakak saya suka kasih makan, duit, sembako kemarin gitu. Saya punya suami, perhasilan suaman pijit aja gitu. Enggak, makan kadang-kadang masak, kadang-kadang kasih saudara, kakak saya gitu. Ibu tahu info dapur umum ini dari mana? Masak-masak. Itu dari itu, dari tetangga, dari saudara. Menurut Yoris, pendanaan dapur umum tersebut didapat dari sumbangan personil Pores Cimahi. Rencananya dapur umum tersebut akan berkeliling di setiap kecamatan di wilayah hukum Pores Cimahi selama masa pandemi COVID-19. Pada siang hari ini, mulai dari pagi tadi pukul 8, kita dari Kodim, Cimahi, dan juga Pores Cimahi bekerjasama membuka dapur umum. Kita memasak langsung di sini, kita membagikan makanan sebanyak 500 bungkus nasi. Semoga ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini. Yang kita berikan makanan, makanan nasi dengan lauk-lauknya dan juga ada sebagian yang kita kasih beras.